Francisco Don Asiano mengawali kompasi yang pada hari ini. Saudara jenazah pria berusia 50 tahun dan anaknya yang berusia 2 tahun ditemukan tewas membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Menurut tetangga, keluarga korban dikenal tertutup. Salah seorang warga yang sudah belasan tahun tinggal di kawasan yang sama dengan korban mengungkap. Korban tidak pernah terlibat kekerasan atau tindak kriminal. Namun, keluarga korban dikenal tertutup terhadap lingkungan sekitar. Hal ini membuat warga tidak cepat mengetahui adanya jenazah di rumah tersebut. Sebelumnya, penemuan jenazah ayah dan anak di Koja, Jakarta Utara berawal dari kesaksian warga yang mencium aroma tak sedap dari rumah korban. Di saat bersamaan, warga juga menemukan istri korban dan satu anak lainnya yang sedang terduduk lemas. Kalau saya pribadi ya, saya kan termasuk pengenal beliau itu dari kecilnya saya tahu dia. Dia memang beliau ini agak tertutup lah, keluarga ini agak tertutup. Jadi, kami itu nggak tahu ada keributan apa, nggak tahu. Kami nggak tahu. Kami itu nggak mengira bahwa dia kan agak, mungkin dia kan karena jalan sosial-sosial sama warga. Jadi, warga itu nggak mengira bahwa ada kejadian seperti ini. Terima kasih. Terima kasih.